Setiap pulang pasti mampir ke situ, dengerin, 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 lama-lama ya, ya sudah, tiap hari dengerin ya kan, ya, 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 ngerap bener itu, terus mulai SMA, mulai mahasiswa, terus ya masuk ke Ligeblin, Skorpion, Oh, apa, napalem, dad, ya, gitu-gitu, yang pokoknya yang keras-keras, tadi saya mau selain nyanyi, setelah gue selain nggak jadi deh, Pak, Kalah keras gitu ya, tapi Pak Jokowi waktu era-era SMA gitu, apa, Pak, gayanya mungkin beda sama sekarang, metal apa, mungkin, ya, sama lah, kalau dulu, pas muda ya kayak anak-anak muda sama, ya, waktu mahasiswa gondrong segini, ya, Pak Jokowi sekarang sering berusukan karena terinspirasi salah satu lagunya Slank, yang judulnya Hebung Ya, memang sudah sejak 9 tahun yang lalu memang, saya setiap pekerja itu selalu, apa, ingin mendengar rakyat, ingin selalu dekat dengan mereka, tahu keluhan-keluhan mereka, apa yang diderita oleh mereka, kesulitan-kesulitan mereka, karena apapun pemimpin itu, kalau setiap hari kita nggak salaman dengan rakyat, nggak bersentuhan kulit dengan rakyat, terus apa, apa, latihan batin kita dari mana, gitu, Saya sekarang meyakini bahwa rakyat kita memang mempunyai kemampuan, mampu, tapi memang harus dilakukan dengan manajemen yang benar, manajemen yang ketat, baik manajemen perencanaan, baik mengorganisasi, baik melaksanakan, dan yang paling lemah kita biasanya di controlling, manajemen kontrol. Belusukan, itu adalah masuk di manajemen perencanaan, dan yang di manajemen kontrol. Jadi di awal, dalam mendesain sebuah kebijakan, itu merencanakan, itu harus mendengar suara-suara rakyat. Tapi kalau sudah ini diorganisasi dan dilaksanakan, supaya kualitasnya baik, programnya bisa diikuti dengan baik, dan nanti hasil output, outcome-nya bagus, harus dikontrol dengan ketat. Kelemahan kita ada di situ, manajemen kontrol. Kadang kalau seorang pemimpin yang suka kontrol, kadang terpancing untuk tidak mempercayai bawahannya, gitu. Kalau Pak Jokowi sendiri gimana ini? Tidak, kalau saya justru senang mendelegasikan, nggak mungkin beban kita ambil sendiri. Tetapi setelah mendelegasikan, misalnya gubernur, mendelegasikan ke wali kota, mendelegasikan ke kepala dinas, manajemennya tetap harus berjalan, harus dikontrol. Setelah memerintah, setelah diperintah, harus dicek. Kalau saya biasanya ngecek nggak sekali, saya cek. Saya cek yang kedua, saya cek yang ketiga. Saya cek yang keempat, saya cek lagi, saya cek lagi, saya cek lagi. Memang harus seperti itu. Itu kalau mau kita kerja yang detail. Kalau kerja yang seremoni, kerja yang bahasa-bahasa, kerja yang ABS ya beda. Gunting pita gitu ya Pak. Itu yang saya tidak... Ngomong-ngomong soal delegasi tadi Pak Jokowi ya.